Tungku tanah liat masih eksis di Musi Rawas, begini proses pembuatannya. Meski kemajuan teknologi sudah dirasakan oleh semua kalangan masyarakat di Kabupaten Musi Rawas, namun kearifan lokal masih tetap dilestarikan oleh sebagian masyarakat. Salah satunya adalah tungku tradisional atau dikenal dengan tungku tanah liat. Benda yang bisanya digunakan untuk memasak tersebut, sampai saat ini masih dilestarikan oleh masyarakat di Desa Sukorejo, kecamatan STL Ulu Terawas, Musi Rawas. Bahkan, hampir sebagian masyarakat di Desa Sukorejo, kecamatan STL Ulu Terawas yang masih mempertahankan dan menggeluti usaha rumahan tersebut. Susana, salah seorang warga Desa Sukorejo, kecamatan STL Ulu Terawas yang juga satu dari sekian warga yang masih mempertahankan usaha tungku tradisional atau tungku tanah liat ini. Susana mengaku sudah lebih dari 13 tahun menggeluti usaha pembuatan tungku tanah liat tersebut. Dipertahankannya usaha tersebut karena memang proses pembuatannya yang cukup mudah dan dengan bahan utama yang mudah didapat. Serta penjualannya yang cukup mudah. Bahkan, dia tak perlu repot-repot untuk membawanya keliling untuk dijual. Sebab, biasanya para pembeli langsung datang ke rumah. Hal itulah yang membuatnya tetap menekuni usaha tersebut. Tak hanya dirinya, hampir sebagian warga di Desa Sukorejo, kecamatan STL Ulu Terawas juga masih menggeluti usaha tersebut. Khususnya para ibu-ibu rumah tangga. Dikatakan Susana, tingkat tahan liat tersebut dibuat hanya dengan tiga bahan utama yakni tanah liat. Kemudian abu sisa pembakaran kulit padi atau disebut abu sekam dan juga air. Ketiga bahan tersebut dicampur menjadi satu hingga merata. Baru kemudian dimasukkan ke dalam cetakan. Cetakan untuk pembuatan tungku tanah liat itu pun hanya menggunakan karung bekas. Ada tiga ukuran tungku tanah liat yang dibuat olehnya, mulai dari ukuran kecil, sedang dan ukuran besar. Untuk ukuran kecil, karung cetakan yang digunakan menggunakan karung bekas semen. Sedangkan untuk ukuran sedang, karung digunakan untuk cetakan adalah karung bekas gula pasir dan untuk ukuran besar menggunakan karung bekas pakan ikan atau yang lebih besar ukurannya. Setelah di bagian utama dicampur hingga merata dan dimasukkan ke cetakan, maka selanjutnya akan didiamkan selama kurang lebih tiga hari untuk mendapatkan tekstur setengah kering. Setelah itu baru bisa dilubangi di bagian atas dan sampingnya. Sesuai bentuk tungku pada umumnya, kata Susana kepada Sripoku.com, Rabu, 4 September 2024. Untuk membuat lubang pada cetakan setengah jadi tersebut pun Susana hanya menggunakan sendok ataupun pisau. Kemudian, setelah lubang selesai, kemudian didiamkan lagi selama tiga hari lagi sampai kering. Ucapnya, untuk tahapan selanjutnya adalah proses pembakaran tungku tanah liat tersebut selama satu hari penuh, sehingga mendapatkan tekstur tungku yang benar-benar kuat maksimal. Sebenarnya membuat tungku tanah liat ini tergantung dengan cuaca. Kalau panas maksimal seperti ini, seminggu bisa bakar. Tapi kalau musim hujan, lama kadang dua mingguan. Jelasnya, meski terbilang usaha rumahan, namun usaha pembuatan tungku tanah liat tersebut cukup membantu perekonomian bagi masyarakat. Hasilnya lumayan, dalam sebulan kadang bisa jual lebih dari 60 unit tungku. Ungkapnya, bahkan, dalam penjualannya tersebut, masyarakat tak perlu bingung. Sebab, biasanya langsung diambil oleh orang untuk kemudian dijual lagi ke luar daerah, seperti ke Muratara, Jambi, dan Sumatra Empat Lawang. Untuk harganya kalau yang ukuran kecil itu 20 ribu rupiah, kalau yang ukuran sedang 30 ribu rupiah dan ukuran besar itu 50 ribu rupiah per unitnya. Tutupnya. Mau bisa disana. Bisa disana. Bu, hari ini kita buat apa ini? Buat tungku. Tungku tanah ya, Bu? Tungku tanah. Untuk proses pembuatannya seperti apa, Bu? Pakai bahannya apa, Bu? Pakai bahannya tanah dengan abu. Kemudian? Diaduk. Baru diaduk, dipakitasi, di jalan kaki. Untuk masuk dalam citaan. Citaannya pakai apa, Bu? Citaan karung. Dalam sebulan ini bisa buat berapa tungku, Bu? Rata-rata, Bu? Rata-rata, kalau 60-an kalau. Oh, 60 ya, Bu ya. Kalau untuk harganya, Bu? Harganya tergantung kecil-besarnya. Kalau yang kecil berapa, Bu? Kecil 20 ribu rupiah, yang besar 70 ribu rupiah, yang besar lagi 50 ribu rupiah. 50 ribu rupiah. Ini kita sudah berapa lama, Bu? Nih, kalau 13 tahun. 13 tahun ya, Bu, ya. Oke, siap. Jalan Log Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.